18 penyu diamankan Polres Jemberana akhirnya dilepas liarkan Kamis 18 Mei 2023 di perairan kawasan TNBB Teluk Banyu Wedang, Kabupaten Bulelek. Penyu-penyu itu sebelumnya berhasil diamankan jajalan Polres Jemberana dari pelaku penyeludupan di Jalan Mayor Sugiyanyar, Kelurahan Pendam, Kecamatan Jemberana pada Senin 15 Mei 2023. Dua orang tersangka dalam kasus ini ditahan yaitu SK, 23 tahun dari Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara dan MT, 50 tahun dari Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara. Kabupaten Jemberana AKBP Dewa Gede Juliana mengatakan kedua tersangka dijerat Pasal 40 Ayat 2 Junto Pasal 21 Ayat 2 Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Junto Pasal 55 KUHP tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta. Kita melakukan pengungkapan ini pada hari Senin tanggal 15 Mei kira pukul 01.00 Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada upaya untuk melakukan penjualan kumuh yang ada di wilayah Jemberana. Jadi kemudian kita telusuri, kemudian kita dapatkan pengungkapan dua orang yang terlibat, di mana yang mengendarai pick-up sebagai barang bukti yang digunakan untuk mengangkut penjualan ini di dalam pick-up tersebut ditemukan 18 ekor. Jadi kemudian SK diberikan handphone untuk berkomunikasi, kemudian dijanjikan, diberikan upah atau uang untuk mengantarkan barang tersebut ke Denpasar dan saudara SK menyangkuti kemudian membawa kendaraan atau pick-up tersebut ke Denpasar dan dikawal oleh saudara MT. Pada saat kita lakukan pencegatan, kemudian saudara MT berhasil sempat kabur. Tersangka kedua ini disuruh oleh atas nama MD. Jadi MD ini yang masih kita telusuri untuk kita kembangkan lagi. Kemudian lokasi awal di mana diambil penyum ini adalah di daerah Tukadayo, Kecamatan Melayu. Di sana sudah berada di atas kendaraan dari keterangan daripada pelaku. Pasca diamankan Polres Jembrane, belasan penyu hijau itu dirawat sementara di tempat penangkaran Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Bali, guna menjaga kesehatan penyu untuk kemudian dilepas ke habitat asal. Kepala Balai KSDA Provinsi Bali, R. Agus Budi Santoso mengapresiasi Kapolres Jembrane beserta jajarannya. Dikatakannya ini merupakan kesekian kalinya pihak dari kepolisian membantunya untuk pengungkapan kasus temuan satualia, TSL, Witari.